Selanjutnya seorang polisi dari Polres Seragen sudah bertahun-tahun mengeluarkan uang pribadinya ini untuk membantu warga kurang mampu. Ia kerap memberikan bahan material bangunan untuk membangun makam secara gratis. Hingga kini diperkirakan sudah sekitar 3.000 keluarga yang ia bantu. Aibtu Supardi, anggota polisi Satuan Tahanan dan Barang Bukti, yang berdinas di Polres Seragen, Jawa Tengah, menjadi sosok yang dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Ia dikenal bukan karena menjadi anggota polisi yang bertugas mengurus dan merawat semua tahanan Polres Seragen, melainkan karena ia dikenal sebagai darmawan. Usai bertugas di kesatuannya, Aibtu Supardi mengurus usaha toko bangunan yang ia rintis bersama istrinya sejak tahun 2015. Toko bangunan ini memang kerap didatangi oleh warga. Beberapa di antaranya merupakan warga yang ingin meminta bantuan Aibtu Supardi untuk mengirimkan material bangunan untuk membangun makam keluarganya. Di desa Guorejo dan sekitarnya, warga memang memiliki tradisi mengecor beton makam keluarganya. Dan biasanya, Aibtu Supardi akan memberikan bahan material bangunan secara cuma-cuma alias gratis. Khusus bagi warga tak mampu atau yang kekurangan. Bahkan, tak hanya bahan materialnya saja yang gratis, namun juga menggratiskan biaya pengiriman menuju permakaman. Bahan bangunan yang diberikan antara lain, semen, batu bata, besi, dan pasir sesuai permintaan. Kalau dinominalkan, tiap bantuan material pemakaman diperkirakan berjumlah 970 ribu rupiah. Dan bagi warga, tentunya bantuan ini sangat berarti. Moga-moga baruka, almarhum, khusnul khotimah. Amin. Bangga sekali oleh Bapak-Bapak ini. Mau mengetahui kesusahan orang-orang yang seperti saya ini. Ada di bantu-bantuannya, saya mengucapkan terima kasih. Sedangkan bagi Aibtu Supardi, apa yang ia lakukan sebenarnya agar dirinya dapat bermanfaat bagi orang lain. Tak hanya saat dirinya menjadi anggota polisi, namun juga bagi pribadinya sebagai bagian dari masyarakat. Yang menggerakkan saya untuk membantu masyarakat atau warga, itu di mana tidak semua warga itu mampu untuk perekonomian. Ada yang menengah ke bawah, menengah atau menengah atas. Tapi saya tidak pernah memandang ras atau kemampuan seseorang. Yang datang ke toko atau telpon atau WA atau dan sebagainya, minta dikirim bahan, kita kirim. Contohnya seperti ini kita kirim secara gratis. Dan barang kita kirim sampai lokasi, sampai mahkam. Hingga kini, sudah ada warga di enam desa di kecamatan Karangmalang yang sudah dibantunya sejak tahun 2015. Dan jika dijumlahkan, sudah ada sekitar 3.000 keluarga yang ia bantu.